Oke untuk yang pertemuan kali ini kita akan ngebahas untuk apa namanya untuk yang present perfect gitu ya present perfect kita akan coba lihat seperti apa namanya detailnya. Oke saya share screen. Oke di layar teman-teman juga bisa kelihatan ya meeting 13 I've never heard of that gitu ya. Oke I've never heard of that terus kemudian. Oke so snapshot which this is art made with me with fish or seafood have you ever tried any of these dishes which ones would you like to try but ethnic foods are popular in your country. Oke kita lihat ya. So listen and practice. Steve says hey that sounds strange snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes I have. I had them here just last week. Did you like them? Yes I did. They were delicious. Why don't you try some? No I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes I'll have a small order of snails please. And you sir I think I'll have the fried brains. Fried brains I've never heard of that. That sounds scary. Oke. Oke. Listen and practice. Oke lihat ya di kalimat sini. Hi that sounds strange. Maksudnya waduh ini kedengarannya aneh gitu ya. Kedengarannya beda gitu ya. Snails. Tau kan snails? Snails? Seafood. Seafood dengan garlic. Seafood dicampur dengan garlic. Garlic itu bawang putih. Have you ever eaten snails? Kamu pernah coba seafood? Ya saya pernah coba gitu kan. Yes I have gitu loh. I had them here just last week. I had them here maksudnya. Jadi menu snail nya itu menjadi menu favoritnya si Katie minggu yang lalu gitu loh. Did you like them? Yes I did. They were delicious. Why don't you try some? No I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes I'll have a small order of the snails please. And you sir. I think I'll have the fried brains. Fried brains. I've never heard of that. That sound scary. Gitu kan. Oke. Sekarang kita lihat untuk penggunaannya ya. Penggunaan dari present perfect tense. Sekian jadi. Structure nya jadi ada affirmative. Ya kan. Kemudian negative. Kemudian juga interrogative. Affirmative itu kalimat positif ya. I have done my homework. Gitu kan. Kalau negatif itu I haven't done my homework. Introgative itu kalimat tanya itu have you done your homework. Nah kemudian kalau jawaban singkatnya yes I have atau no I haven't gitu loh. Oke. Nah kemudian juga perhatikan untuk penggunaannya. Penggunaannya adalah untuk actions that still continue up to now. Jadi sampai. Jadi apa namanya kejadian yang masih berlangsung sampai saat ini. He has worked as a doctor since 2005 gitu. Recently finished actions. I have cut my finger. Experiences. He has tried rock climbing. Actions which happen at an unspecific time in the past. Jadi kejadian yang terjadi di masa yang lalu tanpa ada keterangan waktunya. Jadi tanpa ada kepastian waktunya kapan dulu. Adam has bought a new mobile phone. Nah jadi kalau ada kalimat seperti ini yang terakhir ini Adam has bought a new mobile phone. Tidak perlu kita tambahkan dengan keterangan waktunya gitu loh. Oke. Oke next adverbsnya just I have just eaten so far. I have eaten sushi three times so far. Have you ever eaten sushi? Have you ever eaten sushi? I have never eaten sushi before. I have already eaten. I have eaten. I haven't eaten yet. Saya baru saja makan. So far. Saya sudah mencoba sushi tiga kali sejauh ini gitu ya sampai sekarang. Have you ever eaten sushi? Kamu pernah coba makan sushi? I have never eaten sushi. Saya enggak pernah makan menu sushi sebelumnya. I have already eaten. Saya sudah mencobanya. Maksudnya already itu untuk penekanan gitu loh. Nah kemudian kalau yet juga sama. I haven't eaten yet. Saya ini belum makan gitu loh. Oke kemudian untuk prepositions perhatikan ya untuk keterangannya. Jadi since jadi ada keterangan waktu tertentunya gitu ya. Ada waktu tertentunya. Jadi I haven't eaten sushi since last year. Saya belum pernah mencoba makan sushi sejak tahun lalu. Jadi kalau untuk for itu untuk periode waktu tertentu. I haven't eaten sushi for three years. Jadi selama tiga tahunnya saya enggak pernah makan sushi. Nah kemudian untuk verbnya itu menggunakan for three. Atau past participle itu dengan ada yang regular verbs dan juga irregular verbs. Kalau irregular verbs itu mudah tinggal ditambahkan id atau di di belakang dari kata kerjanya itu ya. Nah kalau irregular verbs itu yang harus kalian hafal gitu loh. Ya kan? Ya harus hafal. Kalau verb one-nya apa, verb two-nya apa, verb three-nya apa. Nah itu verb three-nya yang digunakan gitu loh. Misalnya seperti do itu verb three-nya menjadi done. Verb three atau past participle adalah done. Now past participle adalah noun. It itu past participle adalah eaten gitu loh ya. Oke. Oke sekarang kita lihat dulu. Saya mau coba kasih keterangan yang lebih detailnya itu di slideshow saya. Sebentar dia mau masuk ya. Oke. Here we go. Sebentar ini agak lama ya. Oke. Oke. present perfect saya mau coba jelasin dulu untuk tadi kan udah jelasin secara sekilas saya mau coba tambahkan keterangannya disini sebentar agak lemot present perfect kita lihat untuk penggunaannya sorry untuk bentuknya ya jadi present perfect itu memiliki bentuk have atau has gitu ya kemudian diikuti dengan past participle atau verb tree nah kita juga bisa menggunakan apa singkatan as atau juga singkatan have itu pada saat kita berbicara ya contohnya number one I have finished the report Sarah has gone to the supermarket the president has resigned I've lost my wallet I've lost my wallet gitu ya nah kemudian untuk membentuk kalimat negatifnya kita bisa menambahkan have not atau not gitu loh jadi misalnya gini I haven't finished he hasn't found yet we haven't received your booking no I haven't told anyone nah kemudian kalau untuk membentuk kalimat tanyanya to form a question jadi kita bisa menempatkan have atau has itu sebelum subject gitu ya contohnya ini has she left where have they gone has she left ini untuk yang yes no question kemudian untuk apa namanya untuk double yes questions gitu ya jadi seperti itu betulnya where have they gone gitu kan nah kemudian untuk yang kalimat yang nomor tiga number three have you finished nah kemudian untuk yang nomor four why has Jack quit his job gitu loh nah kemudian juga dalam percakapan bahasa Inggris in spoken English we sometimes contract have to menjadi have gitu kemudian has to menjadi s gitu ya after a question word jadi dalam kalimat percakapan bahasa Inggris di dalam conversation jadi terkadang tuh have itu diikat menjadi koma di atas PE atau juga S gitu ya setelah kata tanya misalnya aja nih kata tanya itu misalnya double yes questions gitu loh where have they gone why has Jack quit his job gitu loh oke next nah kemudian untuk penggunaannya penggunaannya ini saya coba ada tiga ya in general tuh ada tiga penggunaan present present perfect gitu ya yang pertama tuh adalah to talk about a past event or situation that has an impact on the present jadi kita mau berbicara mengenai kejadian masa lalu atau situasi yang yang memiliki dampak sampai dengan saat ini contohnya adalah I have lost my wallet my bike's gone have you heard soon resign at last we have finished ya kan jadi perhatikan pada saat kita menggunakan present perfect we don't say when the event occurred example the plant landed jadi misalnya pada saat kita menggunakan apa namanya menggunakan present perfect ini kita tidak menambahkan keterangan waktunya contohnya misalnya the plant landed maksudnya pesawatnya sudah mendarat gitu loh ya kan the plant landed a minute ago gak bisa atau mungkin kalau kalian bisa ngomong the plant landed a few hours ago pesawatnya mendarat beberapa jam yang lalu jadi perhatikan bahwa kalau untuk bicara mengenai present perfect itu kita bicara mengenai kejadian tanpa ada keterangan waktu yang pasti gitu loh kejadian di masa lalu tanpa ada keterangan waktu yang pasti oke nomor 2 to talk about experiences in our life he used the present perfect because the experience have some relevance in the present ask Harry about London he's been there a few times do you like Mexican food i don't know i have ever i have never eaten it oke ya ask Harry about London he's been there a few times jadi kita bicara mengenai pengalaman gitu ya jadi kalau kita mengenai pengalaman kita ya kita menggunakan present perfect gitu ya coba kamu tanya Harry mengenai kota London dia sudah tiga kali ke London gitu loh do you like Mexican food i don't know menurut saya gak tahu saya gak pernah mencobanya i have never eaten it gitu loh kemudian kita bisa menggunakan apa have you bla 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 ever gitu kan untuk menanyakan mengenai pengalaman hidup orang lain misalnya gini have you ever been to Scotland have you ever eaten Vietnamese food has Richard ever been to Australia gitu kan jadi kita kalau menanyakan mengenai pengalaman orang lain kita juga bisa menggunakan kata have you have you ever been to Scotland before have you ever eaten Vietnamese food has Richard ever been to Australia oke number three to talk about an activity event or situation that started in the past jadi kita bicara mengenai maaf aktivitas atau kejadian atau situasi yang terjadi di masa yang lalu dan berlanjut sampai dengan saat ini kita menggunakan present perfect dan juga dengan tambahan since atau for gitu seperti ini saya belaskan misalkan gini I have had I have had my laptop for a year gini ya I have I have had my laptop for a year I haven't seen George since the conference how long have they been married for about a year oke jadi kalau kita since itu dia kita menggunakan since itu untuk periode waktu ter apa untuk apply in time jadi ada waktu tertentu misalnya gini ya ini kan ya I haven't seen George since the conference jadi sejak konferensinya selesai saya gak pernah ketemu George lagi sampai sekarang gitu kan itu nomor dua kemudian nomor satu I have had my laptop for about a year laptop ini sudah saya miliki selama satu tahun kalau for itu untuk jangka waktu periode periode jangka waktu tertentu bisa sebulan dua bulan sejam dua jam atau bahkan bertahun-tahun juga itu bisa nah kalau exchange itu untuk ada satu titik ada satu titik waktu tertentu gitu loh misalnya yang contoh disini I have worked for RBC since August gitu loh saya sudah bekerja untuk RBC sejak bulan Augustus gitu loh or you can also say I have worked for RBC for about six months gitu loh oke sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman silahkan kalau mau mau go gak apa-apa ada yang mau tanyakan gak kira-kira nanti kalau untuk absen saya bantu absen ya oke kita lanjut kalau anda tanyakan silahkan ya teman-teman ya oke here we go sebentar ini saya absen dulu yang baru mau masuk oke kita lanjut lagi ke sebentar oke share screennya disini ya oke kalau kalian mau tanyakan sampai sini silahkan nanti saya coba oke saya coba untuk oke untuk sini balik lagi ke sini so let's complete this conversation then we practice with a partner have you ever been to a picnic at the beach gitu ya kalau sini isinya bin ya been to a picnic at the beach yes I have oh disini we cook hamburgers gitu we cook hamburgers gitu loh ya kemudian have you tried sushi no I haven't but I would like to oke oke kita lihat disini ya saya copy ke powerpoint supaya kalian bisa kita bisa latihan bareng-bareng oke 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 eh kan udah coba gak udah coba lagi belum youtube masih youtube masih drop gak oke kita lihat disini ya oke have you ever ini menjadi been to a picnic ya been to a picnic at the beach maksudnya kamu pernah coba picnic di pantai kan gitu yes I have ya saya pernah gitu yes I have and then and then we kita ngapain cook karena sini gak ada keterangan waktunya berarti we have cook hamburgers oke number two have you have you bisa dapat tambahkan have you ever tried sushi no I haven't no I haven't but I would like to okay come on number three have you ever eaten have you ever eaten Mexican food yes I have saya pernah yes I have in fact I ate I ate just last week saya baru saja makan saya baru saja mencoba makan makanan Mexico minggu yang lalu gitu oke TPS ini any questions ada pertanyaan mungkin teman-teman oke silahkan kalau ada pertanyaan oke kalau nggak ada kita lanjut ya teman-teman ya ini sebenarnya saya bikin untuk untuk dokumentasinya nanti ini file powerpointnya saya share ke teman-teman ya oke here we go oke ke sini oke ini ya perhatikan ya oh belum sebentar-sebentar ini saya share screen dulu sebentar belum-belum saya share oke oke ini ya seperti ini jadinya have you ever been to a picnic at the beach yes I have we have cooked hamburgers oke ini perhatikan ya disini karena dia tanpa ada keterangan waktu makanya saya menggunakan saya menggunakan apa namanya present perfect gitu loh oke kalau number two number two have you ever tried sushi no I haven't but I would like to number three have you ever eaten Mexican food yes I have I ate some just last week oke any questions guys oke kalau gak ada kita lanjut ya kita langsung share screen untuk sebentar oke 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 sequence adverbs atau adverbs of sequence oke perhatikan first mix the peanut butter and banana together then toast the slices of bread next spread the mixture on the toast and after that put the sandwich in the pan with butter finally fry the sandwich until it's brown on both sides on both sides oke oke ini kalian bisa baca sendiri and then saya sih lebih fokus kesini ya untuk beberapa how do you cook the food spillau oke ini sih sebenarnya kalian bisa baca sendiri saya mau coba fokus kepada grammar-nya sih gitu loh oke karena ini grammar ini yang agak ini yang lumayan penting oke number one the waiter says bla 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 you decided on an appetizer yet and then Kathy says yes I'll have a small order of the snails please number one jawabannya adalah bla 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 you decided on an appetizer yet ada-ada yang tahu anyone guys apa jawabannya Aldo Hanifa Iqmal apa jawabannya Firdaus oke number one jawabannya adalah have have you ya ini ya number one D have you decided on an appetizer yet gitu kan oke itu kok bisa pak nomor satu kok bisa have gimana ceritanya pak eh maksudnya ya ini kan kalimat tanya kalimat tanya kan sama aja it's a yes no questions kan jawabannya yes gitu loh apakah apakah anda sudah menentukan apakah anda sudah menentukan jenis appetizernya ya saya saya mau saya mau saya minta apa snail yang porsi kecil gitu kan nah apakah anda sudah menentukan itu dalam bahasa Indonesia kalau di bahasa Inggris kan menjadi have you decided on an appetizer yet gitu kan oke ya oke kita lihat lagi tadi contoh saya yang di powerpoint sebentar nah ini kan coba kita lihat yang number one sebentar ini saya oke ini kan have you heard apakah kamu sudah pernah apakah kamu sudah pernah dengar Sue sudah resign ya kan have you heard oke sekarang kalau kita lihat ini untuk bentuk pertanyaannya to form a question we put have or has before the subject kita menempatkan kata have atau has itu sebelum subjeknya gitu loh oke contohnya has she left where have they gone have you finished ya kan kalau itu kan kalau has she left itu kan it's a yes no question kan jawabannya yes she has atau no she hasn't gitu loh nah kalau yang have you finished itu juga sama it's a yes no question itu kan jadi have you finished jawabannya menjadi yes I have atau no I haven't gitu loh nah kemudian kalau itu yang number four itu adalah WS question yang number two juga sama WS questions gitu loh oke nah itu makanya kenapa menggunakan have disini gitu ya oke jelas jelas mungkin atau ada yang menanyakan lagi atau mungkin masih ada bingung gak apa-apa sok silahkan santai aja nanyanya jangan takut salah oke kita lanjut kalau ada yang menanyakan silahkan biasa di ntarap aja oke gak masalah ya oke number two Jen says hello Brian did you like to eat chicken hmm yes jawabannya I I ini adalah apa nanya it's a yes no question gitu loh yes yes berarti dia suka yes I I like to eat chicken so much jawabannya itu adalah yang say I like to eat chicken so much gitu loh oke number three hey Carlo do you know where the food bulgogi is from ini dibalik ya soalnya isi itu di belakang bulgogi ini maksudnya karena ini adalah kalimat tanya sifatnya indirect gitu loh maksudnya gini do you know where Jakarta is gitu maksudnya bukan do you know where Jakarta is do you know where is Jakarta kalau kalimat direct adalah where Jakarta ya kan nah kalau saya ingin menanyakan kepada kalian misalnya kalimat yang menggunakan indirect question menjadi do you know where Jakarta is gitu loh nah demikian juga disini hai Carlo do you know where the food bulgogi is from yes I know the food is from Korea gitu kan ini kalau suka drakor ini pasti kalau sudah tahu bulgogi itu ya pasti dari Korea enggak mungkin dari Amerika kan oke bread itu di bake nah kalau rice kalau di menanak nasi itu menjadi apa yuk steam ya oke number five is spaghetti an American food no it's not it's apa yuk kalau pasta itu dari pasta ini asalnya dari Italia gitu loh makanya kenapa kalau misalnya kalau kalian mencoba misalnya apa namanya pizza dari apa American pizza dengan apa dengan Italian pizza itu berbeda gitu demikian juga dengan American pasta dan Italian pasta itu pasti ada perbedaannya gitu loh walaupun sebenarnya asal-usulnya yang asal-usul pasta itu awalnya itu dari Itali nah kemudian dari Itali itu dibawa ke Amerika bersama dengan mereka yang bermigrasi dari Eropa ke Amerika seperti itu oke jelas ya teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan nanti untuk absen itu saya bantu ya seperti ini servernya masih error tapi gak apa-apa deh oke guys ada yang mau ditanyakan silahkan teman-teman masih ada waktu 3 menit lagi nanti untuk yang bahan-bahan ini akan saya bahan yang presentasi tadi yang powerpoint itu akan saya share di grup gitu ya dan kalian nanti bisa baca lagi sendiri mengenai apa namanya yang kuliner gitu loh kalau kuliner sebenarnya kesukaan saya tapi kalau kuliner dari luar saya saya agak menghindar gitu ya oke perhatikan oke ini ya ada bake bake itu dipanggang fry itu digoreng rose itu dibakar boil itu apa namanya dimasak gitu ya maksudnya memasak air gitu sampai dia mendidih kemudian barbecue itu udah jelas ya kemudian kalau steam gitu steam itu seperti ini yang dipanaskan gitu ya oke oke jelas ya teman-teman ya semuanya ya kalau yang menanyakan silakan kalau enggak kita akhiri sampai di sini kita ketemu lagi berarti hari selasa besok ya teman-teman ya selasa besok jangan lupa jadi saya mau coba habisin dulu sampai meeting 14 kemudian nanti kalau masih sempat saya akan ngebahas apa mengenai apa namanya mengenai beberapa eksersisnya gitu ya oke oke ya sampai ketemu lagi hari selasa besok terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum